Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, melakukan kunjungan ke Taiwan sebagai bentuk solidaritas dukungan kepada negara itu. Walaupun Amerika Serikat belum mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, namun terikat oleh hukum Amerika Serikat untuk memberi Taiwan sarana mempertahankan diri. Kami tidak bisa berdiam diri saat Partai Komunis Cina terus mengancam Taiwan dan demokrasi itu sendiri, kata Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi. Kedatangan Pelosi membuat pihak Cina geram karena menganggap kehadiran utusan Amerika Serikat tersebut sebagai ancaman stabilitas di kawasan. Pihak Cina juga mengatakan kunjungan Pelosi memberi pengaruh politik hubungan Cina-Amerika Serikat dan secara serius melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Cina. Gerakan ini seperti bermain api, sangat berbahaya. Mereka yang bermain api akan binasa karenanya, kata Kementerian Luar Negeri Cina. Sebelum kedatangan Pelosi, Cina mengirimkan puluhan jet tempur ke zona pertahanan udara Taiwan. Namun langkah Cina ini juga diimbangi oleh sejumlah bergeraknya kapal perang milik Amerika Serikat, termasuk kapal induk yang berlayar di perairan dekat Taiwan. Amarah Cina kepada Amerika Serikat berawal dari kesepakatan pada 1978 untuk menormalkan hubungan Cina dan Amerika Serikat. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat hanya mengakui Beijing sebagai pusat pemerintahan Cina. Namun kini, Amerika Serikat lebih berpihak ke Taiwan yang dianggap Cina sebagai negara pemberontak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.